Hai semuanya, kali ini saya mau bikin sajian yang enak Manis, gurih, lembut, cocok dijadikan sebagai hidangan di acara keluarga Namanya serabi kuah kincang Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Simak terus videonya sampai selesai Bahan-bahannya Berikutnya, 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan Berikutnya, 50 gram tepung beras atau 5 sendok makan 2 sendok makan gula pasir Selanjutnya, setengah sendok teh ragi instan, saya pakai vermipan Berikutnya, setengah sendok teh baking powder Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya, tambahkan 1 butir telur Kocok lepas supaya nanti mudah mengaduknya Selanjutnya, 65 ml santan instan Kemudian, tambahkan 200 ml air Masukkan secara bertahap Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Masukkan lagi airnya Nah, lakukan sampai habis Nah, ini adonannya sudah tercampur rata Dan hasilnya sudah mulus Langsung saja, ini kita saring Untuk memastikan tidak ada tepung yang mengumpal Dan ini adonan yang sudah disaring Langsung saya bagi 2 Di sini saya pakai yang warna putih sama hijau Saya menggunakan pasta pandan Dan langsung saja, masukkan pewarna Tambahkan pasta pandan secukupnya Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Lalu ini diaduk lagi sampai warnanya tercampur rata Kalau dirasa kuku masih kurang, bisa ditambahkan lagi ya Nah, ini warnanya sudah tercampur rata Dan juga sudah cantik Selanjutnya, kita tutup adonan Diamkan selama 1 jam Dan adonannya kita sisikan dulu Lanjut, kita bikin kuah kinca Untuk bahannya 150 gr gula aren Yang sudah saya potong kecil-kecil Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat Selanjutnya, 350 ml santan Lalu ini dimasak sampai gulanya larut Nyalakan api kompor Gunakan api sedang Lalu ini diaduk terus sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Kemudian saya masukkan setengah sendok teh garam Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya, saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata Dan masak sampai kuahnya sedikit mengental Nah ini kuah kincahnya sudah kental Sudah matang Langsung saja matikan api kompor Dan ini saya aduk sebentar Untuk menghilangkan uap panasnya Selanjutnya, saring Untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk Dan ini kuah kincahnya sudah siap Kita sisihkan dulu Nah setelah didiamkan selama 1 jam Ini tutupnya kita buka Dan adonannya mengeluarkan kelembung seperti ini Langsung saja aduk sampai tekstur adonannya mulus seperti semula Nah setelah adonannya mulus dan tidak ada gelembung-gelembungnya lagi Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam Saya bagi 2 untuk yang adonan pandan dan yang putih Aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu ini kita sisihkan Selanjutnya kita lihat yang adonan putih Ini juga sudah mengembang dan keluar gelembung-gelembungnya Ini diaduk juga sampai mulus seperti semula Tambahkan sisa garamnya tadi Aduk lagi sampai tercampur rata Nah kedua adonan sudah selesai kita buat Dan tercampur rata Selanjutnya panaskan wajan Olesi sedikit minyak Setelah panas Kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan serabi Untuk memasaknya Di sini saya menggunakan api yang paling kecil Dan ini gelembung-gelembungnya sudah mulai keluar Ini kita masak sampai permukaannya Kering Tidak usah dibalik ya Dan saya tutup agar matangnya merata Nah ini permukaannya sudah kering Tandanya sudah matang Langsung saja angkat Lanjut masak lagi adonan Lakukan sampai selesai Nah setelah adonan pandangnya selesai dimasak Lanjut masak yang adonan putih Dan ini permukaannya sudah kering Sudah matang Langsung saja angkat Lanjut saya masak lagi Sisa adonan lakukan sampai selesai Dan ini serabinya sudah siap untuk disajikan Langsung saja kita coba ya Untuk teksturnya ini lembut Dan bagian dalamnya cantik Bersarang seperti sarang semut Langsung saja kita makan pakai kuah kinca Bismillah Hmm ini enak Manis, gurih, lembut Enak banget pokoknya Selamat mencoba ya Serabi kuah kinca Mantul pokoknya Ini cocok dijadikan sebagai Sajian acara keluarga di rumah Ataupun sebagai ide jualan Nah sekian dulu resep hari ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya Semoga bermanfaat ya Terima kasih Selamat menikmati